Mencari Jalan Keluar Kisah Persiapan Eksodus Uma Lekan Kemiau Baru Kesulitan hidup yang sudah kita lihat pada video yang lain Hingga tahun 1958 makin merisaukan hati Amai Lawaingau Kepala Adat, Long Belerang, dan Long Hibat Dia pun melontarkan ide untuk melakukan perpindahan Keluar dari Apokayan Lalu diadakanlah Mosawarah Kampung Yang dihadiri dua kampung tadi Kampung Pura dan Datah Dian tidak ikut serta Mosawarah tidak menghasilkan kesepakatan untuk pindah Karena empat alasan Pertama, adanya larangan pindah dari pemerintah Kedua, kepercayaan bahwa perpindahan akan menimbulkan perpecahan Karena adanya pro dan kontra dalam masyarakat Para tokoh sering mengambil jalan sendiri bersama warga Yang setia kepada mereka Yang ketiga, keyakinan bahwa daerah Sungai Kayaan Adalah warisan leluhur untuk selama-lamanya Karena itu, sungai itu dinamai Sungai Kayaan Yang terakhir, yang keempat Adanya semboyan turun-temurun Yang berbunyi seberat langit dan bumi dipikul Demikian beratnya suatu perpindahan Meski demikian, Amai Lawengau tetap menyimpan keinginan kuat untuk pindah Tahun 1959, ada tawaran dari Meringjuk dari Longmelah yang mengantar Lakek Bilungjau kembali dari Longmelah ke Data Dian Lakek Bilungjau adalah kepala kampung Data Dian Namun, keinginan Amai Lawengau masih terkendala larangan pindah Mei 1961, Panglima Soehario berkunjung ke Apukayan Dan menyampaikan bahwa keadaan di perbatasan tidak aman Karena sedang ada konfrontasi dengan Malaysia Warga dilarang bekerja di Sarawak Maka, Amai Lawengau meminta kepada Panglima Soehario Supaya diizinkan pindah ke Kabupaten Kutai Dan permintaan tersebut dikabulkan Maret 1962, diadakan musawarah kedua yang menyepakati perpindahan ke Kabupaten Kutai Desember 1962, tim survei dibentuk Dan mereka melakukan survei melalui jalur sungai Kayan U Menuju anak sungai bernama Sungai Tadje Warga umat kulit membantu mereka dari sana mencari jalan Dan sampai di ulu sungai Telen Terus ke ilir sampai longlah di Muara Wahau Maret 1963, diadakan lagi musawarah kampung Ada keputusan, tiga keputusan penting yang dihasilkan yaitu Pertama, setiap kepala umat wajib membuat perahu sesuai kebutuhan warganya Kedua, membuat lamin parai udang padi di Longkiap dan Longkayan U Ketiga, membuat jalan dari Longkayan U menuju Sungai Lalang Keputusan itu segera dilaksanakan pada bulan Mei 1963 Setelah musim tanam, musim tanam padi September 1963 Amai Lawengau memimpin survei kedua Jalur mereka adalah melalui Sungai Longkayan U ke bulu Sungai Kelai Berjalan kaki tiga minggu melalui jalur penjajah Belanda Hingga Sungai Bulu anak Sungai Kelai Lalu terus ke ilir Sungai Kelai sampai Muara Lesan Dari sana mereka ke Sungai Layung Kemudian Sungai Melantiba Dari Melantiba, rombongan survei berjalan kaki ke Sungai Miau Anak Sungai Wahau Jalur tersebut kemudian diikuti dalam proses eksodus panjang Yang dimulai 1964 Tim survei juga memutuskan bahwa tujuan perpindahan Bukan lagi Sungai Miau, melainkan Sungai Wahau Tepatnya Longpesab dan Longkejia Bagi mereka, daerah itu memberi harapan baik untuk kesejahteraan Sedangkan daerah Sungai Miau kurang bagus karena berbukit-bukit Amai Lawaingau kemudian menemui Gubernur Muis Hasan dan Panglima Soehario Untuk menyampaikan rencana akan pindah tahun 1964 Keduanya menyetujui rencana perpindahan tersebut Sebelum tim kembali ke Apokayan Diadakan kesepakatan dengan orang Dayak Wehea di Nehasliabing Orang Dayak Wehea sudah jauh lebih dulu menempati daerah itu Kesepakatan disaksikan oleh putusan Kabupaten Kutai Bapak Aji Demang Kedaton Bo Delinda dari Wehea dan Amai Lawaingau dari Kayan Mengikrarkan sumpah akan selalu rukun dan siap memelihara kesepakatan Ritual sumpahnya begini Aji Demang Kedaton mengoleskan darah dari kedua putusan suku pada Taring Harimau Kemudian Taring itu dimasukkan ke dalam mulut keduanya secara bergantian Diiringi doa menurut adat Kerajaan Kutai Sumpah itu diyakini akan mendatangkan kutuk bila dilanggar Setelah itu Amai Lawaingau dan anggota rombongannya kembali ke Apokayan Tahun berikutnya proses eksodus dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!